Kami tidak akan berhenti permisi Rekoleksi panggilan Kongresi Misi Provinsi Indonesia tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 Februari 2019 Dengan mengambil tema kami tidak akan pernah berhenti permisi Tujuan dari Rekoleksi ini tentu saja ingin mempromosikan nilai-nilai misi yang adalah semangat dasar dari kongregasi misi Oleh sebab itu kami mengadakan Rekoleksi ini sekaligus juga kami mengundang dan juga mengajak kaum muda Untuk bisa bergabung bersama dengan kami Tentu saja mempersiapkan diri menjadi misionaris untuk siap diutus kemanapun dan juga kapanpun melayani orang miskin Bahkan di tempat-tempat yang paling sulit sekalipun Pengalaman misi menjadi pengalaman yang membahagiakan Bahkan ketika ditanya tentang apakah kesulitannya apakah tantangannya Kesulitan-kesulitan itu akan dengan sendirinya diatasi ketika kita bisa mengalami bisa melakukan misi itu dengan penuh kegembiraan dengan ketulusan Dan saya kira itu jiwa dari misi Melayani orang lain bertugas di tempat yang membutuhkan pelayanan kita Bahkan mungkin harus keluar pulau ke tempat-tempat yang jauh ke medan-medan yang sulit Tetapi dilakukan dengan penuh kegembiraan dan penuh senyum Sehingga kemudian kegembiraan kita juga bisa menular kepada orang-orang yang kita layani Dan saya yakin bahwa setiap imam kongregasi misi pasti juga akan melayani misi ini, melakukan misi ini dengan penuh kegembiraan Kami menawarkan nilai-nilai misi untuk menantang mereka Kesulitan-kesulitan di medan misi bukan mengecilkan hati Tetapi justru memberi semangat menantang mereka untuk berani pergi ke tempat-tempat misi Faktual yang memang sulit, terpencil dan mungkin jauh dari tempat keramaian dengan terbatasnya fasilitas Peralatan ataupun teknologi dan sebagainya Kaum muda harus diajak untuk menemukan semangat misi sebagai semangat yang paling dalam Kegembiraan yang kami rasakan, kami harapkan juga menjadi kegembiraan bagi para orang tua yang anak-anaknya berniat untuk menjadi imam Yang anak-anaknya berniat untuk bergabung dalam kongregasi misi ataupun dalam kongregasi yang lain Dan tentu saja sebagai anggota kongregasi misi saya berharap bahwa banyak anak muda Yang kemudian ikut bergabung, tertarik, bergabung dalam kongregasi misi Dan dukungan orang tua menjadi sangat penting Dukungan orang tua baik secara moral maupun dengan doa-doa mereka Baik mendorong mereka, mendorong anak-anak untuk kemudian ambil bagian Mari kamu masuk ke seminari, mari kamu masuk ke CM Itu menjadi sangat penting kami harapkan dari para orang tua Dan semangat anak-anak, semangat orang tua akan ikut menumbuhkan gereja Akan ikut menumbuhkan karya pelayanan pewartaan kasih Allah dalam kehidupan masa mendatang Rekoleksi ini sangat bagus, saya rasa baru pertama kali saya mengikuti rekoleksi yang sedemikian bagus Sejelas ini dengan tujuan yang jelas Sehingga saya harap saya dan teman-teman yang mengikuti rekoleksi ini Kira-kira dapat mengambil hikmah dari rekoleksi ini Dan juga dapat menjawab panggilan Tuhan Terutama bermisi kepada orang-orang yang membutuhkan Pilihan saya bergabung dengan CM adalah Karena saya terinspirasi untuk melayani orang-orang miskin Inspirasi saya adalah ibu saya Jadi ketika saya CMB dulu, ibu saya suka melayani tetangga yang miskin Jadi ada rantauan dari Timor Leste datang ke Sumbawa Terus mau jadi katolik Nah itu ibu saya bantu beri makan atau mengajari doa Karena mereka juga kadang dikucilkan oleh masyarakat sekitar Jadi saya menganggap pengalaman ibu saya ini sebagai pemantik api bagi saya Bahwa Tuhan selalu mengatakan, selalu memanggil saya bahwa banyak orang yang butuh bantuan Tuhan Dan untuk menyalurkan bantuannya itu Tuhan minta saya untuk melayani mereka Dan kongregasi misi adalah menjadi jalan saya untuk melayani orang-orang miskin di seluruh dunia Saya mengikuti rekoleksi panggilan CM ini karena saya merasa tertarik dan merasa terpanggil untuk menjadi imam CM Saya merasa terpanggil menjadi imam CM itu sejak SC kelas 4 Dan dari situ saya mengenal CM karena saya sering bergaul dengan romo-romo dan frater-frater CM Sehingga saya ingin menjadi imam terkhususnya di CM Saya frater Daniel Gobay, projok kesukupan Manokwari Sorong Yang sementara tinggal di seminar tinggi CM Badut dan menjalani pendidikan di Stft. Fajar Timur Saya secara pribadi sungguh senang juga gembira atas prakarsa romo-romo CM Bagaimana menghimpun sejumlah kawula muda untuk menanggapi panggilan Allah Kegiatan seperti rekoleksi panggilan CM ini sungguh-sungguh menggugah Hati dan tentu senubari saya bagaimana kelak di tempat saya melayani pun harus melihat peluang-peluang Seperti yang sudah ditunjukkan secara baik oleh romo-romo CM Dalam mencari calon-calon anggota kongregasi misi entah itu sebagai imam maupun bruder Saya juga tentu amat gembira atas karya-karya CM yang sudah dimulai di Kusupan Manokwari Sorong Baik itu di Manokwari dan juga di Tufoi Semoga ini menjadi satu contoh yang menarik sekaligus memotivasi anak-anak muda Untuk semakin giat dalam menanggapi panggilan Allah walaupun berat tantangan dan medan pastoralnya Sehingga nantinya kita harapkan bahwa kita diutus dimanapun tentu diterima disambut dengan senang hati Karena untuk itulah kita menjadi anggota kongregasi misi Yakni dipanggil untuk melayani secara sungguh-sungguh Kristus melalui kehadiran dan juga pelayanan kepada orang-orang kecil Menjadi anggota kongregasi misi kita dihadapkan dengan dua bentuk keanggotaan Yang pertama menjadi imam kongregasi misi Dan kedua menjadi bruder kongregasi misi Saya bruder filemon sudah 19 tahun menjadi anggota kongregasi misi 18 tahun saya masih anggota tunggal sendiri Namun sekarang sejak tahun 2018 ada dua pemuda yang juga bergabung bersama saya menjadi bruder kongregasi misi Panggilan bruder kalau saya lihat itu memang lebih mengutamakan hidup persaudaraan Dalam kongregasi dan hidup menggereja Karya-karya yang dijalankan oleh bruder kongregasi misi Selama ini adalah ya bekerja di balai latihan kerja untuk anak-anak miskin Anak-anak putus sekolah Dulu itu ada di Keuskupan Sintang, Nangapinoh, Kalimantan Barat Juga menjalankan rumah retret Serta rumah transit untuk para romo, para misionaris awam yang terlibat dalam karya-karya kita di pedalaman Kalimantan Barat Pendampingan kaum muda di paroki itu juga jadi bagian dari karya para bruder Saya cukup lama bertugas di rumah retret selama ini Kira-kira 10 tahun Lalu sekarang saya bertugas di seminari tinggi di unit seminarium internum Untuk mendampingi para frater tahun-tahun awal, tahun kedua Semula saya tidak menyadari juga bahwa panggilan bruder itu ada dalam diri saya Saya hanya mencoba masuk ke seminari tinggi Lalu disanalah saya menemukan bahwa panggilan saya adalah menjadi bruder Sampai saat sekarang jika ditanyakan kenapa tidak jadi imam, saya hanya bisa menjawab Menjadi imam itu luar biasa, mengagumkan, baik Tetapi Tuhan lebih memilih saya untuk panggilan bruder Dan ternyata menjadi seorang bruder juga mengasihkan Sampai saat ini saya bahagia, saya gembira berkarya sebagai seorang bruder Nah saya harap mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya akan ada banyak pemuda yang mau bergabung dengan kami di kongregasi misi Kita akan bersama-sama menjalankan panggilan perutusan sebagai seorang bruder Yang tentu juga akan menciptakan suasana persaudaraan dalam panggilan persaudaraan dalam hidup menggereja Yang tentu sangat berarti untuk perkembangan gereja secara keseluruhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton